Sabdo Palongiring Angin Anawu Banyu Sekoro Cahaya itu adalah sastra jendera dalam hatimu sendiri, maka jangan camkan aku, camkan hatimu sendiri, tak ada manusia atau pribadi, yang ada hanyalah manusia dan pribadi dalam hatimu. Kepijaksanaan manusia tersembunyi dalam hatimu sendiri, seperti malam yang bersayapkan terang, seperti kehidupan bersayapkan kematian. Kepijaksanaan hati itulah sukesi yang seharusnya bicara dan kau patuhi. Sastra jendera adalah sebuah filosofi tentang kepahlawanan, cinta, dan kehidupan. Banyak hal yang dapat kita petik dari pelajaran ini, seperti tingkatan kehidupan, esensi cinta, serta nilai sebuah kepemimpinan. Perenungan yang dimunculkan sangat mendalam. Kiasan dan metafora dalam serat ini tak melulu tentang cinta, Tapi juga ketamakan manusia, kemauan untuk berkorban, cinta kasih, godaan hidup, dan seterusnya. Dalam kisah ini juga terkandung berbagai gambaran mengenai perkulatan manusia dalam menjalani kehidupan, Penderitaan, kekuatan, kekuasaan, kesendirian, kesunyian, juga tentang cinta dan pengorbanan. Betapa Jawa mampu mewadahinya dengan cantik, sekaligus memancarkan pesonanya yang syarat akan pesan moral oleh guru sejati lewat rasa sejati. Alkisah Raja Negeri Rokapala, Prabu danarja jatuh hati kepada Dewi Sukesi, putri Raja Alengka Sumali. Begawan Wisrawa, Ayah Sang Prabu, lantas datang ke Alengka, bermaksud meminang Dewi Sukesi untuk anaknya tercinta. Rasa cintanya yang begitu besar membuat Lokapala dirundung muram. Sayangnya, untuk bisa mendapatkan Dewi Sukesi, danaraja harus bisa mengalahkan Arya Jambu Mangli, paman Dewi Sukesi. Berceritalah Prabu danarja kepada Begawan Wisrawa ayahnya, rasa cinta yang begitu besar kepada putranya membuat Begawan Wisrawa menawarkan diri untuk turun tangan. Berangkatlah Begawan Wisrawa menuju Alengka, menemui Raja Sumali yang juga adalah sahabatnya, dan menyampaikan keinginannya melamar Dewi Sukesi untuk anaknya. Namun, meskipun keduanya bersahabat, Raja Sumali tetap tak bisa meluluskan permintaan Begawan Wisrawa. Hal ini disebabkan karena Dewi Sukesi hanya bersedia menyerahkan dirinya kepada orang yang bisa mengorekan makna Sastra Jendra Hayuningrat Pangruating Diyu kepadanya. Demi kecintaannya kepada putranya, Begawan Wisrawa akhirnya menyetujui syarat tersebut. Sayangnya, keduanya gagal dalam upaya mengurekan Sastra Jendra tersebut. Niat meminang justru jadi bersenang-senang. Tak kuat Begawan dan Sang Dewi menahan cobaan dari Batara Guru. Tak kuat menahan hawa. Begawan Wisrawa adalah sebentuk keluhuran akal budi yang terjerembab ketika mencarikan istri buat anaknya. Ia lalai dan punah justru oleh kesempurnaan oleh pemahamannya akan serat Sastra Jendra. Bersama Dewi Sukesi, calon mempelayang akan dibinang untuk anaknya. Ia terjebak oleh sebentuk cinta yang malah mewujud angkara. Hingga akhirnya keduanya baru berhasil melahirkan keutuhan penyesalan itu pada Wibisana. Penebusan kesalahan itu bahkan pada akhirnya melepaskan Wibisana untuk ikut dalam kekuatan ramawijaya demi menumpas angkara yang lahir dari rahim cinta mereka. Toh hal itu tidaklah mudah. Angkara yang lahir dari percintaan guru murid Wisrawa Sukesi ini adalah sebuah angkara dahsyat yang tidak mudah punah dalam sekejap. Wahai Begawan Nan Rupawan, elok nian paras dan tuturmu. Duh Dewi si keras hati tinggi sekali maumu, namun manusia hanya manusia, saringnya kalah oleh godaan, oh nafsu. Disinilah petaka itu bermula. Guru Begawan Wisrawa bertandang sebagai wali anaknya kepada sahabatnya Prabu Sumali. Wisrawa seorang resi mewakili dana raja untuk meminang Dewi Sukesi. Prasaratnya adalah mewedarkan ajaran sastra Jindra Hayuning Ratpang Rwating Diyu kepada Sukesi. Dimulailah ditutur itu dengan campuran was-was dari Prabu Sumali. Buah kata bijak meluncur dari Begawan Wisrawa. Sungai itu seperti merindukan sesuatu dalam perjalanannya. Namun justru dalam kerinduannya itu ia menjadi selalu baru. Sukesi, pahamkah kau sekarang akan arti masa lalu dan masa depanmu. Kau harus tetap sama Sukesi, tapi hendaklah kesamaanmu selalu membuahkan kerinduan supaya hidupmu selalu baru. Hingga ke puncaknya sastra Jindra itu adalah cinta. Baru dengan cinta itulah kau bisa membalik dunia. Namun keindahan ajaran Begawan Wisrawa menjadi berantakan. Pertemuan yang harusnya syarat ilmu, syarat hikmah kembali lasak dengan nafsu. Semua musnah dan keduanya terkapar pada kerendahan mereka. Suara ilahi terdengar menjelaskan kegagalan mereka. Kegagalan karena mereka semata mengandalkan budi yang dianggap mampu merengkuh cita-cita mulia. Suaranya sangat dalam dan filosifis. Suara langit itu memayungi kedukaan Wisrawa dan Sukesi yang gagal ketika mereka merasa mencapai puncak dari sastra Jindra. Anakku kau berdua mengira hanya dengan budimu kau dapat mencapai kebahagiaan yang abadi itu. Kau berdua lupa bahwa hanya dengan pertolongan yang ilahi baru kau dapat mencapai cita-cita mulia itu. Manusia memang terlalu percaya pada kesombongannya. Lupa bahwa kesombongannya yang perkasa hanyalah setitik air di lautan kelemahannya. Ketahuilah anakku, sastra Jindra bukanlah wedaran budi manusia, melainkan seruan sebuah hati yang merasa tak berdaya memanggil keilahian untuk meruatnya. Sastra Jindra pada hakikatnya adalah kepasrahan hati kepada yang ilahi, supaya yang ilahi menyucikannya. Kepasrahan ilahi itu yang tak kau alami ketika kau merasa memahami sastra Jindra. Betapa tipis batas antara tahu dan tidak tahu, betapa semua itu ada pendapat lain bernama kepasrahan hati. Betapa hancur hati Danureja dan istri sang begawan Dewi Lokawati. Kegagalan yang akhirnya melahirkan sosok yang dikenal dengan nama Rahwana. Betaka bermula dari sini, dosa wisrawa dan sukesi melahirkan anak-anak raksasa. Rahwana si muka sepuluh atau dasa muka, kumbak karena raksasa sebesar gunung anakan, sarpaneka raksasa wanita yang tidak sedap baunya, dan terakhir wibisana yang satu-satunya berwujud manusia sempurna yang baik dan bijaksana. Ramah, Sinta dan Laksmana harus berhadapan dengan keluarga keturunan mantan begawan wisrawa dan sukesi. Rahwana menculik Dewi Sinta dan membebi buta menghabisi siapa saja yang menghalangi niatnya. Mucur, Ramah, dan Laksmana mendapat dukungan dari keluarga turunan resi kotawa, yaitu Anoman, Sukriwa, dan Anggada anak Subali, serta pasukan kera yang siap menghancurkan Alengka. Anoman, Anoman adalah kesatria kekasih dewa berwujud kera. Di satu sisi, ia adalah kesatria dengan segala statusnya dan kedekatannya dengan dunia langit. Namun di sisi lain, ia adalah kera yang yatim. Ia disapih oleh alam, dibesarkan oleh alam. Namun tak dapat menutupi kesenduan dan kerinduannya akan ibu dan langit tempat ia berasal. Sebuah kontras yang membuatnya terus mengada menuju kesempurnaan itu. Wujud badaniahnya yang kerah tak menghalanginya untuk menempa keluhuran budinya. Sampai ia menjelma menjadi Anomanobong, Bongo-Bongo-Bongo-Bong. Akhirnya, tiga keluarga besar kedewataan, ketiganya berkelindan dalam satu hubungan cinta. Kepergian Ramakahutan adalah buah dengki dan nafsu kuasa seorang ibu tiri. Kepergiannya berujung ketir cinta sang ayah yang berpulang di dera kesedihan. Kepergian Ramah Wijaya yang sempat tertahan oleh tangis tulusan adik Barata tidak bisa dicegah. Itu adalah bagian dari kehendak. Tangisan sang adik itu pupus dengan selokan nasihat untuk penguasa yang dikidungkan Ramah dengan sangat indahnya. Akhirnya, memerintahlah dengan cinta. Meski di hutan mereka berdua masih merasakan cinta yang mendalam, mendapatkan ditutur si Yogi suara yang bikin merinding. Jangan bermegah atau sombong kalau kau merasa telah melakukan perbuatan baik. Kau hanyalah jalan dan kesempatan bagi kebaikan untuk menjelma. Menyombongkan kebaikan pun sebuah dosa besar. Ini awal dari pembentukan karakter Ramah Wijaya. Bukan ayah yang terlampau menyayangi yang membuat Ramah matang. Namun keheningan hutan yang menguatkan dan mematangkan Ramah Wijaya. Ramah memberi wacangan kepada Barata adiknya yang dengan terpaksa menggantikan kedudukannya sebagai Raja Ayodhya selama Ramah dalam pengasingan. Barata apakah satu-satunya milik rakyat yang paling berharga dan bernilai kalau bukan kebebasannya. Kalau mereka mengangkatmu menjadi Raja, berarti mereka rela menyerahkan sebagian dari milik mereka satu-satunya itu. Janganlah kau siasiakan pemberian rakyatmu itu. Hargailah dan hormatilah. Dengan demikian tugasmu sebagai Raja bukan pertama-tama untuk memerintah. Melainkan untuk menyuburkan hidup mereka sebagai manusia. Yakni manusia yang berkembang kebebasannya. Pada suatu ketika, Laksmana pun menasehati kakaknya yang sedang bersedih karena kehilangan cinta. Kakakku, adakah kelopak bunga mekar kalau belum musimnya? Dan masakan mega mengisi angkasa kalau tiada maksudnya. Siapakah yang mempertemukan cinta lelaki dan perempuan kalau bukan berpisahan? Hidup ini beredar kakakku, bagaikan angin dewa bayu. Dalam kehidupan yang berjalan inilah pertemuan dan perpisahan beradu. Maka ingatlah kakakku, sebenarnya dalam perpisahan pun berada cinta. Malah cinta itu akan makin mekar di sana. Janganlah kau memisahkan kelemahan dan kekuatan, kejelitaan yang bahagia dan ketabahan yang menderita, kejujuran dan kepura-puraan. Tidakkah kau akan bangga jika nanti kau melihat kekasihmu kuat karena kesendiriannya, daripada lemah karena kalian selalu berdua? Bukankah ketabahan yang menderita akan membuat hatinya menjadi nirmala, melebihi kejelitaan lahirnya yang hanya sepintas kelihatan bahagia? Dan percayalah kejahatan dunia ini ada kalanya terpaksa menantang orang untuk berpura-pura cinta terhadap orang lain. Demi kejujuran cintanya pada kekasihnya, kata Laksmana lagi. Kakakku camkanlah ini, cinta itu bukan untuk memiliki kekasih hatinya seperti apa adanya, cinta itu mengharuskan seorang rela membiarkan kekasihnya berkembang hidupnya. Dan itu semuanya akan makin terjadi justru dalam perpisahan. Dan kakakku, justru dalam perpisahan itulah kau akan merasa apa sesungguhnya cinta. Jawab Laksmana. Rama yang selalu dianggap sebagai perwujudan dewa ternyata sosok yang penuh keraguan dan agak sedikit gegabah. Jika saja tak ada Laksmana di sampingnya, juga Anoman serta Wibisana. Mungkin Rama takkan pernah berhasil dalam menjalankan tukasnya merebut kembali atau menyelamatkan Dewi Sinta yang diculi Rahwana. Untuk itu, maka Rama menempuh calur perang tumpah darah antara pasukannya, yaitu bala tentara kera melawan pasukan raksasa pimpinan Rahwana Sang Raja Alengka. Laksmana, adakah adil bila menengkelamkan berjuta-juta bala tentara dalam samudra darah hanya demi seorang wanita? Tanya Rama tak menentu hatinya. Itulah kakakku, keanehan hidup ini. Justru dalam kengerian itulah keindahan nampak makin bernyala-nyala. Laksmana, apa maksudmu? Bergetar hati Rama. Cinta pun perlu mandi dalam darah supaya ia menjadi mutiara. Ungkap Laksmana. Nuncauh di sana, Dewi Sinta yang sangat setia dan selalu menjaga cintanya terhadap Rama, mesti berurusan dengan raksasa pengis. Siapa yang sanggup membayangkan bermesraan dengan Rahwana? Sinta lebih baik mati daripada menjadi pelayan nafsu sidasamuka. Berbeda dengan suaminya, Rama menyimpan keraguan akan keutuhan cinta-sinta. Betapa sedih dan terpukulnya Sinta saat Anoman memintanya untuk mengenakan cincin titipan Rama, guna mengetes kesuciannya. Wahai Rama, pikirlah lagi, kesucian yang mana? Kau akan yang membuatnya bukan gadis lagi. Cincin itu menyala begitu terangnya. Batu menyala namun hatinya miris. Sang suami meragukannya hingga perlu bukti. Padahal kala Rama memakai kalung bermata titipan Sinta melalui Anoman. Nyalanya hanya regup saja. Bagaimanapun juga pencarian terhadap Sinta tetap berjalan. Rama dan pasukan kera berhasil mengalahkan Alenka, hingga membinasakan Rahwana silambang kejahatan utama. Namun ia tidak mati, tidak bisa mati. Kejahatan selalu ada supaya kebaikan punya faedah. Setelah perjuangan yang memakan banyak nyawa tersebut, betapa mengagetkan reaksi Rama terhadap Sinta. Sudah nyala api cintanya redup tapi angkuh, sombong. Peribahasa sombong adalah rendah diri yang ditutupi. Sepertinya benar. Kadar cintanya sudah lebih rendah dibanding Sinta, tapi masih bisa minta pembuktian dari sang istri. Ketika perang telah usai ketika Dewi Sinta akhirnya masuk tenggelam dalam jilatan kobaran api atas permintaan Rama, demi membuktikan kesuciannya. Di tengah kekejaman dan kesedihan itu, nampak anak-anak kera dan anak-anak raksasa riang bermain bersama-sama. Kegembiraan mereka seolah mengecek kisah dan riwayat yang dialami orang tua mereka. Ternyata hanyalah mimpi yang berakhir dengan kesiasaan belaka. Lalu, apa gunanya mengerahkan ratusan pasukan kera menyeberang ke Alengka, menewaskan ribuan nyawa hanya untuk membuktikan cinta yang dia tolak sendiri. Adakah Rama telah berhasil memahami sastra cindra? Hai Satria Agung yang katanya berbudiluhur, apa lebihmu dari yang lain? Bila kesucian fisik itu yang terpenting, apa lebihmu dibanding Rahwana? Tidakkah cinta di hati dan kesetiaan lebih berarti? Perang ini bukanlah kisah riwayat Rama yang hendak memperbutkan Dewi Sinta kekasihnya. Perang ini adalah sejarah manusia yang ingin mewujudkan kesempurnaannya. Ramayana dan Dewi Sinta hanyalah lambang. Sedangkan kenyataan yang sebenarnya adalah kehidupan itu sendiri. Dalam penderitaan, sering orang terkuda oleh kerinduan akan bayang-bayang kebahagiaan. Padahal kebahagiaan sejati ada dalam penderitaan kita sendiri. dan dalam kesunyian di mana kita sudah diasingkan dari keramaian ihwal dunia dengan segala kodaannya, bisa saja muncul keramaian yang kita ciptakan dari hati kita sendiri. Keramaian macam itu adalah angan-angan bohong, karena justru pada saat sunyi macam inilah kita seharusnya mengalami hakikat kita yang sejati. Sebuah ilmu rahasia keselamatan untuk meruat sifat-sifat angkara di dunia, baik mikro dan makro, untuk meluluhkan, merubah, memperbaiki sifat-sifat diu, raksasa, angkara, durjana yang ada pada diri sendiri. Rahayu, Rahayu, Rahayu Terima kasih telah menonton!